Intro Nah ini menarik Ini menarik dia berani Dia berani mengaku kesalahannya Ini suaranya bergetar pada saat bicara mengenai Pak Prabowo Dia kan berusaha Respek Nah menunduk Ini luka batin emosional Ini kesedihan Nah ini sedih Lihat, kelihatan banget naik Ini malu sekali Ini malu sekali Dia harus melakukan ini, ini dilakukan dengan kondisi yang benar-benar malu Tapi ya tadi ya Ini harus menjelaskan seorang Pak Prabowo yang lagi persiapan naik presiden Gitu kan Nah ini yang menarik Mengakui dan mau memperbaiki Lihat sedih Seharusnya ratanya sama ya Iya Pada saat bilang manusia biasa Nelen Iya kan Kecemasan Berarti Mbak Ratna disini ada ketakutan atau kekhawatiran Mereka Dia gak akan diterima lagi sama lingkungan Cemas, gigit bibir Membela kebohongan yang saya buat Membela kebohongan yang saya buat Waduh Berat Tapi saya berjanti saya akan memperbaiki Membela kecewaan kami Sekarang ini sedang bersenyang Saya mohon maaf pada Amin Bapak Amin Rais Berarti dia bicara dengan beberapa orang Tokoh-tokoh besar Membela kebohongan Dan mereka mempercayai Kenapa mempercayai Seorang nama besar Tapi tadi ya Ini kan akhirnya mencermarkan nama baik orang lain Kok bisa cerita gak mungkin dari sisi psikologi ya Iya Bisa gak Kalau dibilang tadi Rata Sarupayat kan dia sebenarnya melakukan ini Hanya untuk membohongin kepada anak-anaknya Mungkin aja dia malu Ada operasi muka Udah siap Udah siap Seperti ini 70 70 gak soalnya 70? Iya 70 tahun Udah segini Malulah gitu Udah bilangnya aja Lebam lah gitu ya Tapi Sebenarnya dia gak lihat sesuatu yang lebih besar Akibatnya kalau Itu dilakukan Secara psikologis Menjawab pertanyaan dari Bang Oni Sebenarnya secara psikologis Apa sih menyebabkan Seseorang harus berbohong Gitu kan Pertama karena Apa sih namanya Keadaan yang memaksa diri harus berbohong Kenapa keadaan disini Lingkungan gitu ya Memaksa diri harus berbohong Karena dia harus menjaga egonya Kenapa egonya Karena ego sebagai seorang Figur Yang dikagumi Kaitan sama Mbak Rata disini Dikagumi oleh anak-anaknya Bahwa Ia adalah sosok yang selama ini Jujur Clean Bersih Kayaknya gak memungkinkan Untuk melakukan tindakan operasi Karena apa adanya Satu itu Kedua Alternatif kedua Beliau juga mengajarkan Banyak nilai-nilai Tentang kejujuran Ya tapi kan gini Kalau saya lihat ya Kalau dia menceritakan Bahwa dia ada operasi Berarti gak jujur Gak menerima dirinya Apa adanya Ya tapi Itu kan di luang keluarga Yang cukupnya keluarga Awalnya Tapi kan ini kan ada Yang lebih besar nih Ya awalnya Jadi dia nyari alasan Masuk ke masalah konsentrasi Jadi nyari alasan dulu Bang Jadi gini Dia tadi ngomong Si Mbak Rata Bahwa saya sebenarnya Alasan ini Saya gunakan Untuk anak-anak saya Awalnya Terus dia harus bertahan Karena kalau dia Jujur sama anak Dia ngomong sama anaknya Dia karena dipukul Tiba-tiba Dia cekat lagi Karena operasi Dia gak konsisten Kebohongan sekali ini Dia lakukan lagi Kebohongan untuk orang lain lagi Karena supaya konsisten Yang orang lain ini kan Sebenarnya Sudah tingkat nasional Bukan kelas perkeluarga ya Ya Ke tingkat nasional Lebih lagi Lebih-lebih Tomoh lebih senyum Dan ini dilakukan Padahal dia sudah Punya kemungkinan Oke di kelas perkeluarga Oke Begitu di Mungkin ke Skup yang lebih luas Misalnya Berpikirlah Berpikirlah Jangan nanti laporannya Tapi begitu sudah masuk ke Prabowo Subianto Atau ke Pak Amin Rais Dia udah berpikir lagi Seluruh Indonesia nih Nah sekarang Kenapa sampai keluar tadi Konsisten tadi Taruhannya Kalau dia jujur Maka image orang Akan menilai negatif Kayak orang Kayak orang Kita meneteksi kebohongan Untuk orang yang Pelaku pembunuhan Resiko konsekuensinya Masuk penjara Dia akan mati-matian Mempertahankan itu Gitu loh Ini sanksinya Bukan penjara Tapi sanksi sosial Satu dari anaknya Dia bilang berkali-kali Sekali seminggu loh Dia bertahan ini Ngomong ini terus Kemudian pada saat ini Muda meluaskan temannya Ketemu Dengan masih membuka lebam-lebam Alasannya ini digunakan Karena tidak berpikir Bahwa ini akan ditindaklanjutin Jadi egonya Jadi emosinya Nutupin logika Untuk berpikir Kenapa Kenapa emosinya Nutupin Jadi di otaknya itu Kak Otak kiri kan Lebih ke arah logika Otak kiri lebih ke arah emosi Nah ini udah dominan nih Kenapa Dia harus mempertahankan ini Kenapa Karena nanti Imagenya tidak baik Kedua Perempuan Perempuan tabu banget Kalau sampai dia melakukan Rekayasa wajah Ketahuan usia Dia akan do anything And everything Untuk itu Anything Aku sampai belah dari level itu Anything Kecuali kalau sekarang Ya fair-fairan ya Misalnya di endorse Ya udah posting gitu Kalau sekarang nih Sebenarnya Dia masih memiliki Paradoks yang lama Kalau paradoks sekarang Artis sih Di operasi Publish Insya Tepang Bagaimana 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 Terima kasih.